Halo, welcome back to my channel sebelum memulai video ini aku mau mengucapin selamat hari raih idul fitri mohon maaf lahir dan dati maaf ya, kalau misalkan aku pernah ngomong kata-kata yang bisa menunggu atau bikin kalian sekitati mohon jembatin ya maaf juga baru mengucapin karena baru sembuh, apa lagi oh iya, aku juga mau mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngomong semua video video aku, nilai yang like dan jadi subscriber aku ya terutama buat video daily makeup routine dan itu jadi mouse view, yeay padahal waktu aku udah selesai edit video itu tuh aku udah pesimis banget takut gak ada yang nonton dan mikir kayak gini apain sih bikin video gituan semuanya bakal ada yang nonton ya nanti takut ada yang ngotain kan sih bikin video gitu langsung artis banget dikira orang keuntungan apa tapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan pokoknya makasih buat semuanya yang udah nonton ya terutama orang-orang yang entah kesel, kunci, gak suka karena kalian juga udah nonton video aku karena kalian memberikan unlike jadi pada buang-buang waktu kita langsung saja ke topik video yang bakal aku bahas lagi di video kali ini aku bakal ngebahas dan nyasi trik buat kulit kalian yang berminyak yang punya beruntusan dan punya buka cerawat jangan kalian kira muka aku tuh bersih sebenernya muka aku tuh minyak banget dan punya beruntusan dan buka cerawat tapi tertentu bisa kalian lihat di daerah sekitar hidung aku tuh minyak banget beruntusan katalan itu katanya itu tuh kalau keringutan dan gede langsung di mati tuh tapi yang bener sih itu orangnya gampang banget keringutan kalau dari wajah bagi tangan tapi cerah banget jelak dan sekalian kalau dilak tuh bagi tangan langsung lagi bakannya langsung cerawat dan jangan kalian kira aku gak punya bekas cerawat dibalik kudung disini aku punya bekas cerawat wanita selesih punya cerawatnya sampai tersendiri cara buat mastiin jenis kulit kalian itu kering atau berminyak itu caranya mudah banget banget yang harus dilakukan adalah ketika kalian mau tidur dan belum menggunakan apapun kalian harus ngaca di depan kaca kalian berdiri ngaca dia mandangin dan pegang kulit kalian biasanya kalau aku belum tidur tuh langsung ngaca benerin rambut jangan ngaca dan bilang ini muka pake pelur wifat makanya kenapa di sekolah saya suka hinyai dan ketika di luar sekolah beda banget seperti kali ini tapi padahal kalian lagi gak pake bedakan karena lagi jelamatkan takut luar penuh sponsnya katanya sih kalau misalkan kalian bedakan tuh sponsnya tuh gak boleh dipake orang lain karena itu tuh bisa gampang banget nelarin penyakit kulit di wajah terutama celawat dan lain-lainnya jadi kalau kalian bawa beda ke sekolah kalau dia minta bilang aja lo boleh minta beda tapi pake tangannya di walesnya gitu gak boleh dikasihin sponsnya atau tidak kalian akan terkeluar penyakit kulit mereka gak ada yang bohong kalau ke teman baik gak apa kasih aja itu sih terserah kalian aku hanya memberikan tips aja tapi jangan heran kalau nanti dikatain hidrosat kulit cindul banget sih ini demi menjaga kesehatan kulit wajah kita aku kali ini bakalan pake norit kayak gini ya norit ini biasanya kalian gunain buat gangguan diare perut kembung gangguan lampu keracunan makan nah pokoknya semuanya yang bermasalah dengan perut aku pernah baca suatu hari itu katanya ini tuh bagus banget buat mengatasi kulit berminyak beruntusan dan jarak itu bahkan aku pernah lihat video cewek yang vlogging vlogging vlogger itu ya dia tuh bikin tutorial pakai norit buat musisim gigih nanti itu berhasil aku belum mencobain jadi kayaknya kalau ini dijadiin master buat nyelanin kulit berminyak tuh kayaknya berhasil aku pernah nyobain norit norit aja diketangin gini-gini tuh bikin kulit kering gitu jadi nanti aku saranin buat gak terlalu sering pakai master ini ya masker bukan master masker masker maafin kalau aku selalu serah kalau ngomong karena aku tuh kalau ngomong cepet-cepet makanya banyak orang yang gak ngerti kalau ngomong sama saya dan dia diberikan nah emang nih ngomong mau bahan-bahan yang perlu kalian siapin adalah norit yang udah digubukin ya kayak gini kelihatan gak sih dan putih telur ini putih telurnya udah aku campur sama jeruk nipis aku pakai putih telurnya dikit banget karena aku bikinnya buat sekali pakai putih telur dan jeruk nipis setengah atau seperempat pokoknya tadi setengah itu gak habis karena susah mencetnya bukan mencet meres meres lalu yang harus tanyakan adalah mencampurkan telur putih telur dan jeruk tipis serta marit itu tadi ya kenapa pakai telur supaya mudah nempelnya kan biasanya kalau putih maskeran pakai putih telurnya aja putih telur itu bisa bikin kulit lembut dan bikin putih bisa buat kalian yang mau putih bukan putih yang mau bersih kulitnya sering-sering maskeran pakai putih telur gitu tuh gak ada efek sampingnya yang sama inyak perasaan langsung aja kita cemburi ini aku tumbuk ini noritnya 2 deti ya milik yang kalau mau pakai meska ini kalian gak usah pakai baju yang bagus karena kalau aku pakai warna itu maksudnya aku sengaja aku pakai baju warna itu menjadi kolon yang tersebut tapi kali ini aku bakal pake daerah hidung aja karena aku pake kerudung aku tidak mau sampai kerudungku yang terlodai oleh maulit yang hitam lebih baik banget ya langsung aja kita pake selamat menikmati aku saranin kalian buat aplikasiin maskernya itu kayak puas ya karena tadi aku guru-guru dan asalnya pake tangan tapi aku kotor tapi aku kotor juga rasanya tuh kayak perih perih kering udah diceruk nipis itu kita tunggu sampe kering ya sekitar 10 minit kalau ini udah agak kering tuh kayak tarik-tarik dikit karena itu tuh udah dikeluarkan yang bikin kulit yang tinggi jadi kalo udah kering jadi kalo kalian masuk pake lab rasa atau tusuk rasa atau kalian yang mencucinya dan yang saya rasakan ketika saya sudah memiliki ras semuanya ini tuh kayak dingin dan emang bener kulitnya kan aku yang banyak berminyaknya kan di daerah sekitar hidung dan saya pegang ini tidak berminyak entah karena mungkin gak ada cuci muka tapi semoga ini manjur karena supaya saya tidak hilang lagi tadi kayaknya aku lupa ngasih tau sebelum pake maskernya itu kalian harus cuci muka dan pokoknya ini tuh tonton makeup banget tadi aku sebelumnya udah cuci muka jadi tuh dia tuh gak pake oke mungkin sekian video kali ini mohon maaf bila banyak kesalahan karena aku masih belajar semoga video kali ini bermanfaat ya dan emang biur jangan lupa klik like atau jempol kalo kalian suka video kali ini semakin banyak jempol yang kalian kasih itu semakin nambah semangat aku buat bikin video selanjutnya dan jangan lupa komen di bawah ini yang kalian bisa tanya-tanya masih kritik, saran, atau respress buat video selanjutnya juga share ya videonya ke teman-teman kalian biar lebih berlaku lagi dan jangan lupa subscribe ya supaya gak ketinggalan video di aku berikutnya karena berlangganan video kutu keren dadah see you selamat menikmati